Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang sistem urinari Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Apotekar Mira Febrina MSC Selanjutnya, saya akan membacakan nama anggota kelompok 2 Yang pertama ada Kak Susi Mawaryanti dengan name 1701129 Yang kedua ada Asindi Yunita dengan name 2001005 Yang ketiga ada Desranur Hasvanah dengan name 200100 Yang keempat ada Devi Savitri dengan name 2001001 Selanjutnya adalah Resati Arsad dengan name 20010025 Selanjutnya ada Mipta Huljana dengan name 20010028 Ada Nikita Nurul Reka dengan name 20010034 Dan terakhir ada Julius Mubarak dengan name 200100146 Baiklah, apa itu sistem urinari? Sistem urinari adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah Sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh Dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh Zat-zat yang dipergunakan oleh tubuh larutan dalam air dan dikeluarkan Bagian dari sistem urinari Yang pertama ginjal atau renal Yang menghasilkan urin Yang kedua ada ureter Yang membawa urin dari ginjal ke fasica urinaria Yang ketiga ada fasica urinaria atau kandung kemi Tempat urin dikumpulkan Yang keempat ada ureter Yang menyalurkan urin dari fasica urinaria Susunan sistem urinari Satu, ginjal Ginjal merupakan bagian dari sistem urinaria Yang terletak pada ruang retroperitonea Pada binting belakang abdomen Letak ginjal kanan lebih rendah dibanding ginjal kiri Karena adanya hepa Pertama, terletak pada dinding posterior abdomen Di sebelah kanan dan kiri tulang belakang Dibungkus lapisan lemak yang tebal Di belakang peritoneum Kedua, bentuknya seperti biji kacang Sisi dalam cekung atau disebut dengan hilum Merupakan tempat masuk dan keluar Pumbul-pumbul ginjal Yang ketiga Ginjal terbungkus oleh kapsul renalis Yang terdiri dari jaringan fibros berwarna umum tua Lapisan luar disebut korteks Dan lapisan dalam disebut mitra Bagian-bagian ginjal Satu kortek Pada kulit ginjal, terdapat bagian yang bertugas melaksanakan penyaringan darah Yang disebut dengan nevron Pada tempat penyaringan darah ini Banyak mengandung kapilar-kapilar darah Yang tersusun bergumpal-gumpal Yang disebut dengan glomerulus Setiap glomerulus dikelilingi oleh simpei bauman Dan gabungan antara glomerulus dengan simpei bauman disebut dengan badan malpidi Yang kedua Sumsum ginjal atau medula Sumsum ginjal terdiri beberapa badan berbentuk kerucut yang disebut dengan piramid renal Dengan dasarnya menghadap korteks dan puncaknya disebut apex atau pepilarinis Yang mengarah ke bagian dalam ginjal Satu piramid dengan jaringan korteks disebut Lobus ginjal Yang ketiga Rombah ginjal atau pelvis renalis Felpis renalis adalah ujung ureter yang berpangkal di ginjal Berbentuk corong lebar Sebelum berbatasan dengan jaringan ginjal Felpis renalis bercabang 2 atau 3 disebut dengan kalexima yod Fungsi ginjal Yang pertama Mengekskresikan zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen Misalnya amonia Yang kedua Mengekskresikan zat-zat yang jumlahnya berlebihan Misalnya gula dan vitamin Dan yang berbahaya misalnya obat-obatan, bakteri, dan zat warna Yang ketiga Mengatur keseimbangan air dan garam dengan cara osmoregulasi Dan yang terakhir Mengatur tekanan darah dalam arteri dengan mengeluarkan kelebihan asam atau basah Selanjutnya yaitu ureter Ureter merupakan salah satu organ dari sistem urinaria yang ada Ureter memiliki panjang lebih kurang 25-30 cm dan diameter 3-4 mm Ureter memiliki fungsi sebagai jalur sekresi dari ginjal menuju kendung kemi Ureter juga memiliki gerak peristaltik Meski tidak sebesar gerak peristaltik pada kerongkongan Selanjutnya adalah lapisan dini ureter Terdiri atas yang pertama ada di lingual jaringan ikat atau yang dikenal dengan jaringan fibrosa Kemudian adalah lapisan tengah lapisan otopolos Dan yang terakhir adalah lapisan sebelah dalam lapisan mukosa Selanjutnya Lapisan dini ureter memiliki gerakan-gerakan peristaltik Yang akan mendorong air kemi masuk ke dalam kanu kemi atau fisika urinaria Gerakan peristaltik mendorong urin melalui ureter yang disasuki oleh ginjal dan disebutkan dalam bentuk pancaran Melalui usteum ureteris masuk ke dalam kanu kemi Ureter bagian berjalan hampir praktikal Ke bawah sepanjang fasia muskulus, poskul dan dilapisi oleh peristaltium Penyimpitan ureter terjadi pada tempat ureter meningkatkan peristaltifis dan analis Pembuluh darah, syarab, dan pembuluh sekitarnya mempunyai syarab sensori Selanjutnya ada fisika urinaria atau yang dikenal kanu kemi Kanu kemi merupakan orga berongga yang terdiri dari 3 lapis otodestusor yang saling beranyam Paling dalam disebut dengan mukosa, lapisan tengah disebut otopolos Dan lapisan paling luar adalah jaringan fibrosa Baiklah, disini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya Nah disini ada materi tentang fisika urinaria atau kanu kemi yang bekerja sebagai penampung urin Organ ini terletak di belakang simfisis pubis yang ada di dalam rongga panggul Fisika urinaria dapat mengembang seperti balon karen Nah dari fisika urinaria ini ada bagian-bagiannya Yaitu fundus, korpus, petrex, dan dinding kandung kemi Kemudian kita lanjut pada bagian uretera Nah disini ada gambar untuk sistem ekskresi pada ginjal Nah di gambar tersebut ada 2 ginjal Kemudian ada renaven, tena calva, dan aorta yang bertindak sebagai pembuluh darah Kemudian disana ada ureter yang berfungsi sebagai mengangkut urin menuju ke fisika urinaria atau kandung kemi Nah pada ureter itu proses penyaluran dari ginjal menuju ke kandung kemi Dan di kandung kemi itu berfungsi sebagai menampung urin-urin yang siap untuk dikeluarkan Nah pada uretera barulah proses pengeluaran urin tersebut Baiklah kita lanjut pada uretera Nah uretera ini merupakan sebuah saluran yang berfungsi sebagai saluran keluaran urin Yang tertampung dari fisika urinaria atau kandung kemi Nah secara anatomis uretera ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu uretera posterior dan uretera anterior Selanjutnya uretera dilengkapi dengan sphincter uretera interna yang terletak pada perbatasan fisika urinaria dan uretera Serta terdapat sphincter uretera externa yang terletak pada perbatasan uretera posterior dan anterior Sphincter uretera interna tersusun atas otot polos yang dipersarafi oleh sistem simpatik Sehingga saat fisika urinaria penuh sphincter ini akan membuka Sphincter externa tersusun atas otot bergaris yang dipersarafi oleh sistem sarap somatik Aktivitas sphincter externa ini dapat dikontrol sesuai kemauan orang Pada saat ingin kencing maka sphincter ini terbuka dan akan tetap menutup pada saat menahan kencing Panjang uretera wanita kurang lebih 3-5 cm Sedangkan pada pria dewasa bisa memiliki panjang kurang lebih 23-25 cm Perbedaan inilah yang menyebabkan keluhan hambatan pengeluaran urin Lebih sering terjadi pada pria dibanding dengan wanita Selanjutnya urea pada pria terdiri dari uretera prostatica, uretera membranosa, dan uretera cavernosa Lapisan uretera pria terdiri dari Yang pertama lapisan mukosa atau lapisan paling dalam Yang kedua lapisan submukosa Dan memiliki panjang 17-22,5 cm Selanjutnya uretera pada wanita Yaitu terletak di belakang sifisis pubis berjalan miring sedikit ke arah atas Hanya berfungsi sebagai tempat menyalurkan urin Lapisan uretera wanita terdiri dari Yang pertama tunika muskularis atau lapisan sebelah luar Yang kedua lapisan spongyosa Yang ketiga lapisan mukosa atau lapisan sebelah dalam Dan memiliki panjang 2,5-3,5 cm Baiklah selanjutnya yaitu penjelasan mengenai urin atau air kemih Sifat fisis air kemih terdiri dari Yang pertama jumlah ekresi dalam 24 jam Kurang lebih 1.500 cc Tergantung dari pemasukan, cairan, dan faktor lainnya Yang kedua warna Bening kuning mudah dan bila dibiarkan akan menjadi keru Yang ketiga warna Kuning tergantung dari kepekatan, diet obat-obatan, dan sebagainya Yang keempat bau Bau kas air kemih bila dibiarkan lama akan berbau amonia Yang kelima Berat jenis 1,015-1,020 Yang keenam Reaksi asam bila lama-lama menjadi alkalis Juga tergantung daripada diet Atau sayur menyebabkan reaksi alkalis dan protein memberi reaksi asam Selanjutnya yaitu komposisi air kemih terdiri dari Yang pertama Air kemih terdiri dari kira-kira 95% air Yang kedua Zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein Asam urea, amoniak, dan kreatinin Yang ketiga elektrolit, natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat, dan sulfat Yang keempat ada pigment atau bilirubin dan urobilin Yang kelima ada toksin Yang keenam ada hormon Selanjutnya yaitu ciri-ciri urin normal Yang pertama Rata-rata dalam 1 hari 1-2 liter Tapi berbeda-beda sesuai dengan jumlah cairan yang masuk Yang kedua Warnanya bening oran tanpa ada endapan Yang ketiga Baunya tajam Yang keempat Reaksinya sedikit asam terhadap lakmos dengan pH rata-rata 6 Selanjutnya penjelasan mengenai mikturasi Mikturasi ialah proses pengosongan kandung kemih setelah terisi dengan urin Mikturasi melibatkan dua tahap utama Yaitu Pertama Kandung kemih terisi secara progresif Hingga tegangan pada dindingnya meningkat melampaui nilai ambang batas Nah hal ini terjadi bila telah tertimbun Nah hal ini terjadi bila telah tertimbun 170-230 mili urin Keadaan ini akan mencetuskan tahap kedua Yang kedua adanya refleks saraf atau disebut refleks mikturasi yang akan mengosongkan kandung kemih Pusaf saraf miksi berada pada otak dan spinal cord atau tulang belakang sebagian besar pengosongan di luar kendali Tetapi pengontrolan dapat dipelajari Sistem saraf simpatis implus menghambat fisika urinaria dan gerak spinter internal Sehingga otot detrusor relaks dan spinter internal kontriksi Sistem saraf parasimpatis implus menyebabkan otot detrusor berkontriksi Sebaliknya spinter relaksasi terjadi mikturasi Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, terima kasih Baiklah, proses pembentukan urin Proses filtrasi digulmerulus Terjadi penyerapan darah yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein Cairan tersaring ditampung oleh simpal, bonan yang terdiri dari glukosa, air, sodium, peda, dan sulfat, bicarbonat, dan lain-lain Diteruskan ke tubul seginjal Cairan yang disaring disebut ketrasi digulmerulus Proses area absorsi Pada proses ini, terjadi penyerapan kembali Sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida, pospat, dan beberapa ion bicarbonat Prosesnya terjadi secara pasif di tubulus proksimal Sedangkan pada tubulus distal, terjadi kembali penyerapan sodium dan ion bicarbonat Bila diperlukan tubuh, penyerapan terjadi secara aktif Dan sisanya dialirkan pada papilla renalis Proses sekresi Sisa dari penyerapan kembali yang terjadi di tubulus distal dialirkan ke papilla renalis Selanjutnya diteruskan keluar Penyakit pada sistem urinari Yang pertama adalah infeksi seluruh kemih Infeksi seluruh kemih ISK adalah infeksi yang terjadi di bagian dimanapun dari sistem urinari Mulai dari ginjal hingga seluruh kemih Dua, batu seluruh kemih Batu seluruh kemih adalah kondisi ketika terbentuknya batu di sistem urinari Seperti batu ginjal, batu reter, atau batu kandung kemih Semakin besar ukuran batu yang terbentuk, semakin besar pula risiko batu tersebut menyumpat aliran urin dan menimbulkan penyakit Tiga, inkontensibia urin Inkontensibia urin adalah kondisi ketika fungsi otot atau sarap pada kandung dan seluruh kemih mengalami gengguan Sehingga tidak dapat mengendalikan proses buang air kecil Empat, urotiris adalah peradangan pada urotak Kondisi ini seringkali disebabkan oleh infeksi berteri di seluruh kemih Urotiris dapat menyebabkan rasa nyeri dan dorongan untuk lebih seri muat kecil Yang keenam adalah sindrom nitwirik adalah pembengkakan atau peradangan pada ginjal Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri panggul, buang air kecil lebih sering, dan terasa nyeri Olin tampak keruh atau kemerahan, sakit pinggang atau koruk, serta pemegakan di wajah dan kaki Jika tidak segera diobati, sindrom nitwirik dapat menyebabkan gagal ginjal Tujuh, gagal ginjal Terjadi ketika ginjal tidak mampu menyaring darah atau membuang cairan serta limbah tubuh Dan yang terakhir adalah sindrom nitwirik Adalah kelainan ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin meningkat Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kerusakan pada pembul darah kecil Di ginjal yang berfungsi untuk menyaring limbah dan kelebihan air dari darah Sindrom nitwirik dapat disebabkan oleh berbagai hal Misalnya rewired infeksi dan peradangan Sindrom nitwirik dapat menyebabkan gejala seperti urin berbusa, kelelahan, atau tidak apsumakan Serta pemegakan di kaki dan di wajah Dan berbagai kebagian tubuh seperti wajah dan sekitar mata Sekian, terima kasih